Selamat datang di channel saya. Terima kasih telah menonton! 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 Bahkan, di saat pertarungan sebelumnya, Yama sempat merasa takut melihat Yasracha tanpa-sampai transformasi Yama hilang dan Yama terkena serangan telak pada mukanya. Hal itu yang menyebabkan Yama merasa semangat pertarungannya hilang. Dalam kondisi yang sudah hampir kalah dan mengalami luka yang cukup parah. Setelah itu Yasracha memberi kesempatan kepada Yama. Ia menyuruh Yama untuk meminta maaf dan berjanji untuk tidak mencari masalah dengan tentara jahat ataupun melawan jahat. Namun, hal itu bukan malah membuat Yama gentar dan mengaku kalak pada Yasracha. Yama yang merasa dipermalukan saat itu oleh Yasracha tidak memperdulikan akan kata-kata Yasracha. Dan tanpa patah semangat, akhirnya Yama memutuskan untuk bangkit kembali dan menantang Yasracha kembali dengan mengaktifkan transformasi penuh pada kedua tangannya. Dengan gaganya, Yama berdiri dan berkata kepada Yasracha bahwa ras anjing seperti dirinya ini mempunyai rasa malu dan lebih baik mati dibanding harus memohon ampun pada Yasracha dan jahat. Apalagi harus berkubu dengan orang yang sudah membunuh ayahnya itu. Lalu dengan tetapan yang penuh percaya diri, Yama pun memulai serangannya kembali dengan kondisi tangannya yang sudah bertransformasi. Walaupun badannya masih penuh dengan luka, Yama tetap bisa menyerang Yasracha dengan kekuatan penuh. Tapi, lagi-lagi Yasracha pun dengan santainya dapat menghindar setiap serangan yang dikeluarkan oleh Yama. Gimana nih? Menurut kalian setuju gak kalau gue bilang sepertinya memang perbedaan kekuatan Yasracha dengan Yama ini masih sangat beda jauh ya? Lalu, Yasracha hanya menghindar dan hanya terus berlari. Terlihat Yasracha seperti menganggap bahwa pertarungan ini hanya sebuah permainan baginya. Berbeda jika dibandingkan sama Yama ya, yang kelihatan sangat serius menghadapi Yasracha. Seakan-akan serangan dari Yama ini bukan apa-apa bagi Yasracha guys. Tapi, Yama juga mencoba untuk membaca pola dari hindaran yang dilakukan oleh Yasracha, dan juga berusaha untuk menangkap Yasracha. Lalu, akhirnya pun Yama mencoba menyerang dengan kekuatan penuh dari transformasi kedua tangannya ini. Dengan sebuah serangan Yama yang memiliki sebutan Red Fangs of Mountain Dog. Serangan ini merupakan cakaran dari kedua tangan Yama, yang dapat menghasilkan ledakan yang sangat besar. Kira-kira, bentuknya seperti Kamehameha, tapi berwarna merah lah ya. Area serangan dari Yama ini, kalau kita lihat, kali ini cukup luas sehingga membuat kesempatan Yasracha untuk menghindar berkurang guys. Yasracha juga saat itu sempat mengakui bahwa serangan Yama yang dikeluarkan kali ini memang terlihat sangat kuat. Tapi bagi Yasracha, tidak perlu untuk menghindari serangan tersebut. Karena Yasracha hanya perlu menyerang kembali dan membuat serangan mereka saling berbenturan. Sehingga membuat kondisi di sana cukup kacau sih, karena benturan dari serangan Yama dengan Yasracha ini menimbulkan ledakan yang cukup besar. Tapi, setelah itu Yasracha tersenyum dan bilang kalau dirinya senang melihat muka Yama yang seperti kebingungan, karena merasa semua serangan Yama tidak ada yang mempan satupun terhadap dirinya. Yasracha juga mengatakan kepada Yama, kalau saat ini, pasti Yama sedang bingung dan berpikir monster macam apa Yasracha ini? Dan kira-kira berapa banyak monster yang seperti ini ada di pasukan Jahar? Memang gue bilang cukup aneh ya? Yama yang seorang Slayer, merupakan High Ranker, mempunyai jarak kekuatan yang cukup jauh dengan Yasracha, yang seorang kepala dari Korps 5. Dibandingkan dengan White yang juga merupakan Slayer, tapi dia dapat membojokkan kalavan, mantan dari ketua Korps 4 ini. Memang cukup aneh ya guys, kalau dibandingin dengan White. Selain itu, Yasracha juga sempat bilang, kalau sebenarnya ketakutan pada diri Yama yang sekarang ini, yang membuat semua serangan Yama tidak mempan sama sekali. Kalau kita balik lagi ke episode sebelumnya, saat Yasracha menceritakan kalau dirinya sempat menemukan Yama dan saudaranya saat masih kecil. Di saat itu, Yasracha menanamkan sesuatu pada mereka bertiga, yang karena hal ini dapat membuat Yasracha mengendalikan ras anjing. Nah, kalau gue baca sih, selain membuat ras anjing dapat dikendalikan, Yasracha juga menanamkan dan membentuk ketakutan pada mereka bertiga. Sehingga hal ini juga dapat mempengaruhi kenapa Yama merasa takut, dan semua serangan yang dikeluarkan Yama kepada Yasracha tidak ada yang mempan sama sekali. Mungkin, hal ini juga yang membuat perbedaan kekuatan Yama dengan Yasracha. Sehingga, karena ketakutan yang ada pada diri Yama, membuat semua serangan Yama tidak berarti, dan kelihatan serangan Yama ini lemah. Lalu, setelah pembicaraan tadi, hal mengejutkan datang dari Yasracha. Tiba-tiba, aura buwarna ungu keluar dan menyelimuti seluruh tubuh Yasracha. Lalu, saat itu dia juga berkata, kalau semua yang dilakukan oleh Yama, bisa juga dilakukan oleh Yasracha. Dan saat itu juga, Yasracha melakukan transformasi penuh pada dirinya, sama seperti yang pernah dilakukan Yama. Tapi guys, kayaknya perubahan Yasracha ini sedikit aneh deh, karena bentuk dari perubahannya nggak seperti perubahan Yama. Dalam transformasi penuh Yasracha ini, hal ini sangat merubah penampilan Yasracha secara 100%. Dari yang tadinya berbentuk manusia kucing, sekarang lebih mirip alien dengan mata satu, atau Cyclops. Tapi gue kok lebih ngeliatnya kayak karakter Frieza di Dragon Ball ya. Apalagi kalau kita bandingin dengan perubahan secara penuh Yama, Yama malah kelihatan lebih ganteng dan keren. Tapi sayangnya, dalam kondisi ini, dan melihat perubahan yang dilakukan oleh Yasracha, Yama semakin merasa takut, dan karena perubahannya Yasracha ini, membuat diri Yama terdiam untuk beberapa saat. Setelah melihat transformasi lawannya ini, Yama yang hanya bisa terpaku dan belum bergerak sama sekali dari tempatnya, dia pun mulai sadar akan ketakutan yang ada pada dirinya, dan mencoba menghilangkan rasa takut itu dengan berteriak layaknya seorang raja dari ras anjing. Hal itu dilakukan Yama untuk mengembalikan semangatnya, dan mengeluarkan rasa takutnya dengan cara berteriak. Tapi sayangnya ketakutan yang dirasakan Yama ini, bukannya menghilang, justru malah membuat ketakutan itu semakin bertambah. Dan Yama merasa perbedaan kekuatan akan dirinya ini semakin berbeda jauh. Setelah Yasracha merasa yakin kalau Yama semakin merasa takut, disinilah Yasracha mulai menyerang duluan dibanding sebelumnya, yang hanya menghindar dari serangan Yama. Kali ini sepertinya bagi Yasracha cukup main-mainnya, dan saatnya menyerang balik Yama. Dengan kecepatan yang luar biasa, dan posisi yang lumayan jauh dari Yama, tiba-tiba Yasracha berpindah tempat pas di depan muka Yama. Yama pun yang kaget melihat kecepatan Yasracha ini, refleks dan menyerang Yasracha dengan cara memukulnya. Tapi tentunya, serangan tanpa sengaja ini tidak akan berpengaruh pada Yasracha. Namun karena hal ini, membuat Yasracha berpindah ke belakang Yama, dan menyerangnya dengan laser yang dapat dikeluarkan dari tangannya. Bener kan apa gue bilang, ini lebih kelihatan mirip sama karakter Dragon Ball dibanding perubahan ras kucing. Untungnya, saat itu Yama menyadari serangan dari Yasracha, dan berhasil menghindari serangan tersebut. Walaupun serangan itu sempat mengenai dirinya dan melukai dirinya sedikit, setelah itu sempat terjadi baku hantam antara Yama dengan Yasracha. Walaupun sepertinya, Yama hanya bisa memukul bayangan dari Yasracha, karena sakit cepatnya Yasracha bergerak dan menghindari seluruh serangan dari Yama. Lalu tidak terlalu lama setelah itu, Yama yang sedang terus mencoba menyerang Yasracha kembali. Tiba-tiba, malah Yama lah yang terkena pukulan secara telak dan terkena laser yang dikeluarkan dari tangan Yasracha tadi. Memang kalau kalian baca nih, perbandingan kecepatan Yasracha setelah interformasi ini, menurut gue sangat gak masuk akal sih, apalagi dibandingkan dengan Yama. Hampir gak mungkin kayaknya Yama dapat menandingi kecepatan Yasracha. Setelah terkena serangan laser tadi, untungnya ya, Yama bisa menahan serangan itu dengan kedua tangannya. Walaupun Yama harus terdorong dan lagi-lagi mengakibatkan luka pada dirinya. Tapi walaupun terluka tambah parah, hal ini gak menghambat Yama untuk tidak berhenti mencoba menyerang Yasracha kembali. Kali ini pukulan Yama disertakan dengan teriakan yang dikeluarkan oleh Yama. Mungkin, hal ini dilakukan oleh Yama agar ketakutan yang ada pada diri Yama bisa menghilang dan mungkin bisa menambah kekuatan pada serangan Yama barusan. Tapi lagi-lagi benar-benar sangat disayangkan. Teriakan dan serangan barusan yang dilakukan Yama benar-benar tidak berarti, karena dengan mudahnya, Yasracha dapat menghindari serangan tersebut. Seperti apa yang pernah gue bilang, dalam kondisi normal aja, Yama sangat kesulitan mendandingi kecepatan Yasracha. Apalagi dalam kondisi transformasi penuh seperti saat ini. Setelah menghindari dari serangan Yama tersebut, Yasracha pun menyerang balik Yama dengan diikuti beberapa laser yang keluar dari tangannya berkali-kali. Serangan ini menjatuhkan Yama dan membuat Yama harus terpental cukup jauh. Untuk kedua kalinya, Yama kayaknya harus terjatuh kalah dan mengalami luka yang parah sepertinya. Kali ini, gak seperti sebelumnya. Yasracha yang selalu memberi kelonggaran pada Yama untuk bangkit berdiri dan menyerang kembali. Tapi, kali ini Yasracha melihat Yama yang terlempar dan terjatuh ini, langsung menghampiri tubuh Yama, tanpa memberi kesempatan Yama untuk bangkit. Dan saat itu juga Yasracha menggenggam kepala Yama dengan keras, dan menyerang dengan serangan laser yang keluar dari tangannya, dan langsung tepat dibuka Yama. Ending dari episode ini pun ditutup dengan ledakan yang sangat kuat, akibat serangan laser tepat dibuka Yama tadi guys. Memang kayaknya gak salah sih, kenapa banyak orang yang berkomentar kalau mereka mau melanjutkan pertarungan BAM dengan White dibanding Yama melawan Yasracha. Karena kalau dilihat-lihat, kayaknya memang Yama ini gak mungkin menang melawan Yasracha ya. Tapi gue gak tau juga sih, bagaimana Yama bisa melewati game ini dan melawan Yasracha. Sebenernya gue juga cukup kecewa lihat Yama yang sekarang ini, apalagi dikatakan Yama itu merupakan high ranker peringkat sekitar 200 loh, dan dia merupakan Slayer. Apa memang segitu tingginya ya perbedaan kekuatan antara peringkat high ranker? Namun gue juga nemu beberapa teori yang cukup rame dibincangkan pada episode ini. Kalau kita lihat, kayaknya memang Yama gak akan bisa melawannya Yasracha sendiri. Salah satu harapan Yama bisa menang, adanya bantuan dari orang-orang yang ada di dalam Ketower. Tapi, pasti kebanyakan ranker-ranker yang ada, seperti Cha, Dowon, Karaka, akan ke tempat BAM berada. Kira-kira siapa lagi ya, yang bisa bantu Yama? Dan disini untungnya, gue sempat lihat, kalau ternyata Doom juga ikut dalam permainan ini. Tapi gue gak tau apakah Paul juga ikut atau tidak. Tapi gue beranggapan, kalau Doom ikut, kemungkinan besar Paul juga ikut. Nah, mungkin harapan Yama satu-satunya adalah, saudara-saudaranya yang datang ke tempat arena Yama berada, yaitu Paul dan Doom. Kita selama ini belum pernah lihat kan, transformasi penuh dari Paul dan Doom. Kita juga belum pernah lihat, mereka bertiga bertarung bersama-sama. Walaupun mereka dapat dikendalikan oleh Yasracha. Tapi gak menutup kemungkinan, kalau ketiga pemimpin ras anjing ini bergabung, bisa mengalahkan Yasracha. Lalu teori yang gue ambil, kalau disini banyak yang bilang, bukan suatu kebetulan kalau adanya ras anjing yang terdiri dari tiga saudara, Doom, Yama, dan Paul. Kalau dihubungkan dengan latar belakang mereka, dan hubungan darah mereka, banyak yang mengatakan kalau mereka dapat bergabung menjadi suatu makhluk, yang pasti udah kita kenal, dan ada hubungannya dengan ras anjing, yaitu Cerberus. Cerberus memiliki kesamaan yang merupakan makhluk berbentuk anjing, dan mempunyai tiga kepala yang dapat melambangkan ketiga saudara ini, Doom, Yama, dan Paul. Nah, teori ini cukup ramai lagi diomongin. Apakah benar ketiga ras anjing ini ada hubungannya dengan Cerberus nanti? Gue sih jujur juga berharap seperti itu, semoga gak mengecewakan ya. Inilah akhir dari pembahasan dan spoiler Tower of God kali ini guys. Ape inget ya, tetap di koin weblink kalian untuk Tower of God ya. Dan jangan lupa untuk like terus tiap episode terbaru dari Tower of God. Thank you semua yang udah nonton, dan sorry juga masih banyak kekurangan apalagi kesalahan. Tungguin terus update dari channel ini, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!